Nilam Kalbi adalah seorang muslima asal Bandung, Jawa Barat. Ia merintis bisnis jas hujan muslima yang dinamai Kablin Project sejak tahun 2011. Usahanya dimulai saat Nilam kesulitan mencari jas hujan yang sesuai dengannya, yaitu jas hujan yang tak hanya tahan air, tapi juga modis dan yang pasti, menutup aurat dan tidak ketat. Ternyata ide kreatifnya itu disambut baik oleh pasar. Ya awalnya dari kuliah, itu memang saya kan dari kuliah sudah menggunakan baju muslima gitu ya, dan saya juga sering berkendara motor, jadi saya merasa kayaknya saya butuh nih yang sesuai dengan apa yang saya kenakan. Nah dari situlah muncul ide, akhirnya saya buat, awalnya buat diri saya sendiri. Nah selanjutnya baru teman-teman ada yang nanyain, nah waktu itu awal-awal masih made by order, jadi kalau ada yang pesen, saya baru bikin gitu. Nah alhamdulillah sih sekarang udah bisa produksi banyak gitu. Usaha jas hujan muslimah yang diawali dengan modal 2 juta rupiah itu, kini menghasilkan omset 150 hingga 200 juta rupiah setiap bulannya. Dalam sebulan, Nilam bisa mengirim sekitar 800 hingga 100 ribu produknya ke 20 agen dan 30 reseller di Indonesia. Jadi gini, bahan yang kami gunakan itu memang khusus kita order langsung ke pabrik. Jadi nama bahannya itu nih loh, dengan tingkat spesifikasi teknis yang kita pesan secara khusus kepada pabrik. Jadi bahan jas hujan kita itu memiliki kekuatan teknis, mampu menahan hujan hingga 5.500 meter. Yang jadi kelebihan kita di sini adalah teknologinya gitu. Jadi kita gak cuma sekedar fashion, tapi ada juga kita memasukkan teknologi bahan di sini gitu. Jenis yang biasa dipesan oleh pelanggan adalah jas hujan modal terusan dan jas hujan dengan rok terpisah. Nilam juga memproduksi jas hujan modal celana yang longgar sehingga tetap fungsional dan juga syarih. Mana biasanya yang sering banyak diproduksi dulu yang mana sih Pak? Sopya sama Rubi. Iya. Ya masalahnya itu memang pertama banyak pesenan yang kayak model-model kayak gitu. Yang Rubi sama Sopya. Anak juga ada gitu. Cuman yang kebanyakan sekarang lagi proses itu kebanyakan Rubi sama Sopya. Nilam berharap jas hujan muslima produksinya lebih dikenal di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Selain itu, jas hujan ini juga dapat digenakan untuk bergaya saat berkendara di cuaca cerah. Jas hujan muslima pun dijual dengan harga relatif terjangkau.